Salah satu program strategis APKASI, terutama yang sangat dibutuhkan oleh daerah-daerah, yaitu kerjasama kita dengan Ehime Toyota, Jepang. Nah, kebetulan awalnya kerjasama ini diawali oleh Kabupaten Bandaeng bersama Ehime Toyota sejak tahun 2009. Dan mulai tahun 2016 ini, ini sudah dilembagakan ke dalam Organisasi Asosiasi Penelitian Kabupaten. Dan, Alhamdulillah, tahun ini akan ada 8 kabupaten yang akan mendapat bantuan hibah, baik itu berupa damkar, ambulans, mobil sampah, bahkan beberapa alat-alat kesehatan. Dan ini tentunya, yang akan menerima bantuan ini, insya Allah, kita berharap bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, tahun ini juga kita telah melembagakan prosedur penerima hibah ini melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi, tergantung hibahnya dalam bentuk apa. Kalau dia dalam bentuk damkar, itu atas persetujuan Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu bentuknya ambulans, itu atas persetujuan Kementerian Kesehatan. Dan kalau itu bentuknya dalam mobil sampah, itu oleh Kementerian PU, Dijen Cipta Karya. Nah, ini semua tentunya kita akan lakukan proses sesuai dengan aturan yang telah ditetap oleh pemerintah. Yang pasti, kita telah membuat regulasinya bersama tiap Kementerian ini untuk memulai 53 unit, baik itu damkar, ambulans, maupun mobil sampah, yang akan kita bagi ke dalam 8 kabupaten. Nah, kita berharap ke depan semakin banyak kabupaten yang akan mendapatkan ini. Ya, saya ingin sampaikan bahwa seluruh bantuan ini dalam kondisi layak digunakan. Apalagi seperti damkar, mereka memang mungkin umur yang sudah beberapa tahun, tetapi penggunaan yang masih sedikit. Rata-rata kilometer paling banyak 7.000 kilometer. Dan mereka menyerahkan kepada kita, itu tidak dalam kondisi rusak, tapi setelah dilakukan overhaul. Jadi kita menerima dalam kondisi layak digunakan. Ya, mudah-mudahan para pimpinan daerah bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Jepang ini. Selamat menikmati. Terima kasih.